Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk edit author dan juga copyright dari hasil foto kita kita buka di menu Fujifilm tekan menu, lalu kita ambil disini di settingan yang di setup ya teman-teman ya tekan ok, teman-teman bisa langsung ke save data setup, tekan ok dan disini teman-teman bisa ambil di copyright info dan teman-teman bisa disini isi di enter authors info, teman-teman tekan ok dan disini teman-teman bisa ganti namanya gitu ya contohnya disini kita delete dulu ya, saya isi pake nama saya teman-teman bisa isi nama masing-masing oke, kalau udah teman-teman tekan pre-set, tekan ok lalu disini copyrightnya teman-teman bisa masukin juga ya, tulis sesuai dengan apa yang teman-teman ingin isi ya jadi copyright ini tujuannya untuk supaya karya kita itu tidak bisa di reproduksi ulang atau dipake oleh siapapun ya jadi ada legal standingnya, ada hukum yang harus dilalui gitu ya jadi bisa melindungi karya kita dari duplikasi ya teman-teman ya contohnya saya disini pake nama brand saya gitu ya ya, kalau misalkan udah tekan set foto ini ya kita coba tes fotonya sekali oke teman-teman kita lihat disini untuk karya sebelum yang saya ubah ini kita lihat properties dan kita lihat di details dan coba lihat teman-teman ini sebelum diubah namanya seperti ini ya natnoha yaitu ke outdoorsnya dan copyrightnya natato jadi setelah kita ubah ini ya ini yang kita foto tadi kita klik kanan ambil di properties dan kita lihat di details ya, lihat teman-teman ya ini udah outdoorsnya itu udah saya ganti jadi Khalid dan copyrightnya Goodwill Photography oke, gampang ya teman-teman ya selamat mencoba oke teman-teman sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih telah mencoba